Hai guys, kali ini aku mau masak ikan belado versi mini Di sini aku bikin ikannya garis-garis seperti ini dulu ya Dipotong bagian tengahnya menggunakan pisau Aku juga menggunakan pisau mini untuk memotongnya teman-teman Tapi potongnya jangan sampai putus ya, cukup seperti ini aja Agar ikannya nanti pas digoreng jadinya agak garing ya teman-teman Bagian dalamnya itu matang merata Nanti ikannya sebelum dimasak dengan bumbu harus digoreng terlebih dahulu ya Biar tambah enak ikannya digoreng sampai garing ya teman-teman Di sini aku akan haluskan bumbunya dulu Untuk bumbunya ada bawang merah, cabai rawit, dan bawang putih Buat teman-teman yang suka pedas cabainya boleh ditambahin lebih banyak ya Atau yang mau warnanya tambah merah boleh juga ditambahkan cabai keriting Di sini aku menghaluskan bumbunya menggunakan lumpang mini teman-teman Kalian bisa menghaluskannya menggunakan chopper atau blender ya Kalau males untuk menumbuk bumbunya Bumbunya udah selesai nih teman-teman Udah aku siapin Sekarang aku mau nyalakan kompornya ya Caranya Tisu aku basahkan sama minyak goreng Lalu bakar tisunya teman-teman Begitulah cara aku menghidupkan kompor versi mini ini Lalu aku mau panaskan minyak goreng Ini pertama-tama aku mau goreng ikannya dulu ya teman-teman Kalau minyaknya udah panas Langsung aja masukkan ikannya Oke nih teman-teman Bagian bawahnya udah mateng Sekarang aku mau balik ikannya Agar mateng ikannya ini merata ya Digoreng lagi sekitar 2 menit ya Ikannya udah mateng nih Aku mau angkat dulu ya Lalu gunakan minyak ini untuk menumis Tapi ini kan kebanyakan ya Jadi aku mau sisihkan Tinggalkan aja seperti ini Sisain sedikit seperti ini ya Lalu masukkan bumbu yang udah ditumbuk tadi Tumis sampai bumbunya mateng Atau sampai mengeluarkan bau harum ya teman-teman Lalu tambahkan saus cabai Bisa juga menambahkan saus tomat ya Untuk rasanya teman-teman Tambahkan kaldu bubuk dan garam secukupnya Masukkan ikan yang udah digoreng tadi Lalu dimasak sekitar beberapa menit ya Agar ikannya meresap ke bumbu Wah ikan balado versi mininya Udah siap nih teman-teman Untuk disantap Udah siap dijadikan lauk ya Selamat menikmati ada bau harum ya teman-teman Makasih Selamat menikmati